Pertanyaan Roh Kudus Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Sebab barang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya bahwa Allah ada Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia Dari ayat di atas saya merasa Roh Kudus mengajar saya tentang beberapa prinsip berikut Yang pertama Pertama-tama bangun dasar keyakinan kita Bahwa memang dalam 6 hingga 7 bulan ke depan Akan ada banyak aktivitas ilahi yang bakal kita alami Setiap kali kita mendesak masuk dalam hadiratnya Setiap kali kita berdoa Menyembah Ataupun membaca firman Tanpa pertama-tama Kita membangun dasar keyakinan kita Setiap doa-doa atau penyembahan yang kita lakukan Tidak akan memiliki daya dorong Atau sama halnya kita sedang berdoa secara rutinitas belaka Tidak akan ada apapun yang terjadi selama kita berdoa Allah itu roh Dimensi iman juga adalah sebuah dimensi rohani Tanpa adanya dimensi iman di dalam batin kita Adalah mustahil untuk kita bisa menjangkau Tuhan Melalui doa-doa ataupun penyembahan yang kita lakukan Dengan adanya suatu keyakinan dalam batin kita Bahwa saat kita berdoa atau menyembah Maka Tuhan akan hadir dan menjama hidup kita Sesuatu pasti akan mulai terjadi dalam batin kita Saat seseorang berdoa dengan dimensi iman di dalam batinnya Secara pribadi Tuhan akan membuka dirinya Untuk dapat ditemui Dijangkau oleh orang yang bersangkutan Yang kedua Dibutuhkan terbangunnya suatu kesadaran akan keberadaan Tuhan Dalam pikiran kita pada saat mulai berdoa Pikiran kita tidak boleh kosong Sementara kita mulai berdoa Pastikan kita mengaktifasi area imajinasi dari pikiran kita Itu sebabnya dalam pelajaran membangun manusia roh Saya mendorong untuk semua kita dapat mulai berdoa Dengan cara mengimajinasikan salah satu janji Tuhan Dan sementara berkata-kata dalam bahasa roh Mendoakan janji tersebut Secara aktif Kita terus mengarahkan pikiran kita Untuk mengimajinasikan penggenapan janji tersebut Dengan memiliki pikiran atau imajinasi yang aktif bekerja Terus diarahkan kepada penggenapan janji Sesungguhnya Tanpa sadar Kita sedang menaikkan doa dengan cara yang berbeda Ingat prinsipnya Doa dan pikiran memiliki kuasa yang sama Efesus 3 ayat yang ke-20 Hal ini akan menolong kita Untuk dapat melatih atau mendisiplin pikiran Guna selalu memiliki kesadaran akan realita Tuhan Dan firmannya Yang ketiga Pastikan dalam konsep berpikir Atau dasar keyakinan kita Telah terbangun suatu keyakinan Bahwa apapun yang kita lakukan Dalam usaha mengejar realita Tuhan Tidak pernah menjadi sia-sia Seringkali kita alami Setelah beberapa waktu lamanya kita berdoa Atau menyembah dan membaca firman Tanpa diduga Kita mengalami suatu peristiwa yang tidak mengenakan Ada peristiwa buruk atau sesuatu yang tidak kita kehendaki Terjadi dalam hidup kita Dan otomatis hal tersebut Membuyarkan semua dimensi rohani yang sudah kita simpan dalam batin kita Dan kita jadi merasa bahwa semua usaha kita itu jadi sia-sia Tidak Tidak ada kesia-siaan di dalam dia Mungkin semua sukacita dan kedamaian Yang sudah kita kumpulkan di dalam hadiratnya Seperti lenyap begitu saja gara-gara tadi kita marah-marah Akibat peristiwa negatif yang kita alami Tapi percayalah Semua itu tidak pernah sia-sia Tuhan tetap memberi upah Kepada orang yang bersungguh hati Mencari wajahnya Jika dengan segenap hati Kita mencari dia Teruslah melakukannya dengan tegun Dengan setia Karena semua jerilalah dan kesungguhan Sedang terus dia amati Dia bukanlah Allah yang menutup mata Terhadap semua upaya dan kesungguhan hatimu Dia yang menyelidiki hati Mengetahui maksud dan tujuan hatimu Dan dia memberi upah Sesuai dengan kesungguhan hatimu Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!